Berita selanjutnya, kebakaran yang terjadi di dua lokasi dalam satu hari di Kecamatan Tembilahan Hulu membuat prihatin Ketua PMI Kebupaten Inhil H. Zulaikah Wardan. Tak butuh waktu lama, dirinya bersama rombongan langsung serahkan bantuan kepada para korban kebakaran tersebut. Tidak hanya Bupati Indra Gerihilir H. Muhammad Wardan saja yang meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Gerilia Lorong Cinta Maju, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu. Namun Ketua Palang Merah Indonesia Kebupaten Inhil H. Zulaikah Wardan juga turut lakukan tinjauan pada lokasi kebakaran yang menghanguskan engan rumah warga tersebut. Bersama dengan Kepala Dinas Sosial Inhil Saipuddin dan Kepala Dinas Kominfo PS Indra Gerihilir H. Muhammad Tahir, istri Bupati Indra Gerihilir H. Zulaikah Wardan berdialog bersama korban kebakaran. Wanita yang kerap di Sapa Ika ini turut prihatin dan berbela sungkawa atas musibah yang terjadi. Tidak hanya di Jalan Gerilia saja, kebakaran yang terjadi pada Kamis 11 Juli 2019 juga terjadi di Jalan Sederhana Gang Bunga Padi dan menghanguskan tiga rumah warga. H. Zulaikah Wardan pun kunjungi para korban kebakaran di lokasi tersebut. Dengan menyerahkan bantuan, wanita bersahaja tersebut mengharapkan para korban musibah kebakaran dapat kembali semangat dan terus bangkit dari kesedihan. Ia mengatakan pemberian bantuan ini memang merupakan tugas PMI sebagai bentuk kepedulian kepada korban-korban musibah atau bencana yang terjadi. Berkaitan dengan tugas pokok PMI, H. Zulaikah Wardan juga mengharapkan peran serta masyarakat dalam kegiatan donor darah, mengingat kesediaan kantong darah yang sangat kurang. Jadi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi ini dan menyampaikan kepada keluarga kami, saudara-saudara kami yang mendapat musibah ini kiranya senantiasa diberikan kesehatan, kemudian ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Karena yang namanya musibah tidak bisa ditolak dan juga tidak bisa diminta. Kemudian yang terpenting lagi tentunya tidak boleh larut dalam kesedihan dalam menghadapi musibah ini tetapi teruslah bangkit, bersemangat, kemudian bekerja keras. Mudah-mudahan apa yang hilang pada hari ini Allah gantikan dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Kemudian juga kami dalam kesempatan ini memberikan bantuan ya bagaimana tugas PMI salah satunya adalah memberikan bantuan kepada warga masyarakat kami yang mendapat musibah, baik itu kebakaran, longsor, banjir dan sebagainya. Di samping itu juga pada kesempatan yang baik ini PMI mempunyai tugas yang utama lagi yaitu donor darah, yaitu menyediakan darah bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Ini kami sampaikan, kami informasikan bahwa PMI IKA, Palang Merah Kabupaten Bagilir masih sangat membutuhkan partisipasi kita semua, masyarakat, warga masyarakat untuk secara sadar ikut mendonor darah, donor darahnya artinya memberikan darahnya pada kegiatan-kegiatan donor darah yang dilakukan. Ada pun bantuan yang diserahkan kepada korban kebakaran di antaranya kebutuhan pokok sembako, perangkat tidur, peralatan sekolah, pakaian dan sebagainya. Bantuan tersebut juga turut diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Saifuddin. Zulkifli melaporkan untuk Gemilang Televisi.